oke teman-teman sekarang kita ada di tetafil di coinmarketcap ya ini merupakan good news ya good newsnya apa nih kalau bisa good news ya karena memang sekarang tetafil sudah mulai merah and go down ya teman-teman ya dan ini merupakan tanda-tanda ke arah koreksi teman-teman ya bagi kalian holder tetafil tetap tenang keep hold aja karena memang fase koreksi adalah fase yang wajar besar teman-teman dalam sebuah trend uptrend teman-teman kalau kita lihat good newsnya adalah merahnya itu adalah sekitar 11% menurut saya masih belum maksimal ya di sini full dilute marketnya memang turun 11% tetap itu wajar karena memang sangat tinggi ya full dilute marketnya dan ini total supply nya aja sekitar 5,3 juta token tetafil ya teman-teman dan ini masih 2,989 menurut saya masih oke dan kalau kita bisa lihat di sini di trading view gimana kita bisa buy atau wait dulu ya wait ng dulu kalau saya bisa bilang kita masih wait ng dulu karena memang sini ada dua candle evening star yang masih belum ada konfirmasi lagi ya untuk Ari nextnya karena memang kalau koreksi dia harus ada konfirmasi ya evening star harus ada konfirmasi seperti ini ya Nah ini kan ada evening start disini ini harus ada konfirmasi lagi teman-teman ketika ada candle merah sini baru ini melanjutkan penurunan Oke begitu juga dengan disini teman-temannya ini juga evening star ya gabungan jali candle licu ini dan candle merah ini juga bisa menjadi evening star dan ini ada konfirmasi turun lagi adanya candle merah yang besar adanya penjualan baru bisa kita katakan untuk menuju koreksi dan teman-teman ya oke teman-teman kalau kita lihat di magd ya magd juga masih sangat menukik tajam ya teman-teman ya tapi sedikit melengkung ya ini walaupun sudah tajam sedikit melengkung gini kita lihat sini ya dan diikuti dengan volume yang semakin menurun ya di sini ada hijau ya bar hijau yang samar itu yang lebih muda warnanya hijau lebih muda itu menandakan volume sudah melakin turun teman-teman ya kita tunggu seperti area-area di sini ya persilangan-persilangan untuk melakukan pembelian teman-teman jadi bagi kalian yang ingin membeli sabar dulu tahan dulu ya jangan fumo tetap kita tunggu sinyal-sinyal bagus untuk membelian saya rasa ini belum terjadi sinyal pembelian yang bagus ya kalau kalian mau keburu membeli terserah kalian atur manajemen manajemen jangan all-in jadi ketika turun nanti ya ketika turun atau minimal service atau sudah persilangan di sini seperti sini baru kalian lakukan pembelian lain lagi ya Oke itu untuk tetapio jadi menurut saya juga di sini kita bisa gunakan antara resten dan support untuk melakukan sebuah analisa harga selanjutnya kemungkinan bisa bergerak ke 0,9 sampai $1 teman-teman ya itu target jangka pandang semoga after update mainan 3.0 ya bisa sangat bulis ya karena memang si Teta dan TV sudah melawan Bitcoin ya Yes extremely bulis ya teman-teman ya ini extremely bulis semangat ya Iya sangat-sangat bulis ya kita lihat sih dari Mei ya sampai sekarang walaupun Bitcoin yang sudah naik turun dan sideways dia extremely bulis kita bisa menargetkan nextnya bisa jadi $1 teman-teman Oke kalau kita lihat sini kita tambahkan Fibonacci ya Yes actually sini kalau Fibonacci menurut saya sih dia akan koreksi di area 0,4 yaitu para 0,4 US dollar ya teman-teman ya Oke di sini ya minimal dia setelah ya setelah dulu baru dia naik lagi teman-teman ya mungkin di sini ya menurut saya nanti kalian bisa lihat juga baru dia naik lagi Oke pokoknya nanti kalian juga lihat di MACD nya seperti persilangan ini baru itu area untuk pembelian ya itu karena good time Dubai teman-teman kalau sekarang menurut saya jangan dulu hold dulu ya kalau kita bisa tambahkan sebuah Bollinger Band di sini teman-teman ya untuk melihat lagi sebuah Bollinger Band oke Bollinger Band masih di area sini ini area overbooknya teman-temannya kita tunggu kalau areanya di bawah ya sekitar sini itu baru area pembelian ya teman-teman ya kalau nggak di sini teman-teman jadi nanti menurut saya mungkin ke sini dulu nanti Bollinger Band mungkin agak si dulu ya baru ketika sini nanti kalian melakukan pembelian ya mencicil ataupun ya didukung dengan dollar averaging cost ya jadi jangan all-in teman-teman untuk melakukan pembelian jadi sewaktu turun kalian bisa share ok dan kita Oke teman-teman sekian untuk data view jadi untuk pembelian kalian bisa hold dulu tunggu waktu yang tepat seperti yang saya jelaskan tadi keep chuan keep hold get invest and FOMO see you selamat menikmati